Halo teman-teman, saya masih di kota Sirot, ini adalah Jalan Lut Ali Honzan Jalan Lut Ali Honzan, jadi trotwarnya untuk menyusuri trotwar ini, jalan ini Nah, ramahnya seperti ini, ini padahal sudah malam Masih ramai banget kan, memang kota Sirot ini adalah kota wisata ya Jadi walaupun sudah malam, tapi tetap ramai Dan banyak banget loh, kesinasi wisata Saya sudah 2 hari disini, baru bisa ngunjungin Saya hitung dulu ya 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Baru 7 wisata Baru 7 destinasi wisata yang bisa saya kunjungi Selama 2 hari ini Karena kota desa wisata itu menarik, bagi saya sih menarik banget Jadi sudah nikmati disana ambil gambar dan sebagainya Duduk Jadinya Orang-orang yang asli Sirot sih ya Orang-orang yang asli Sirot disini itu baik-baik banget Yang saya kenal selama 2 hari ini Dari pegawai hotel, staff hotel Kemudian soper taksi Soper snap atau grab loh di Indonesia Kemudian pegawai restoran Pegawai wisata Itu yang Yang saya kenal baik Dan setelah saya tanya Apakah anda Asli orang Sirot? Iya Oh iya Ada 1-2 sih Misalkan Yang kurang bagus gitu Dan itu kayaknya sih bukan orang Sirot Pokoknya kalau orang Sirot asli Baik-baik deh Yang saya kenal selama 2 hari ini ya Kita lihat aja nanti Masa saya itu Perilaku mereka Memperlakukan Orang luar Masa itu orang asing Pengunjung Itu baik gitu loh Jadi Jadi ketika dia baik Kita nanya Kamu orang Sirot ya? Iya gitu Kalau sudah Attitudenya Perilakunya Melihat kita kurang bagus Aku udah gak nanya lagi Karena kadang-kadang Orang Sirot sendiri itu Mempertahankan Identitas mereka Oh iya Saya ini orang Sirot Kalau ada pengunjung Nanti punya pengalaman buruk Kan Emang-emang gitu loh Jadi mereka Mungkin juga Dari sisi itunya juga ya Saya rasa Selama 2 hari disini Bagus Alhamdulillah Belum banyak pengalaman yang buruk Saya kemarin Malam Selasa Itu jam Setengah 2 Jam 1 sampai setengah 2 Jalan kaki sendiri Dari Bozor Wakil Bozor Wakil Itu mayoritas Toko Setengah 2 itu Sudah tutup Yang sebagainya Agak-agak mau tutup gitu Alhamdulillah Apalagi yang sekitar Apa itu Benteng Karimhon Nah Benteng Karimhon Itu Benteng Karimhon Arke Karimhon Maksudnya Itu Seperti alun-alun lah Di Indonesia Pasar Malam Itu rame terus Jam 2 malam pun Masih ramai Jadi luar biasa banget Itu Jadi kayak merasakan Di Indonesia Pasar Malam Ada cekung bakar Ais krim Disinilah Ais krim yang terkenal Ais buah Buah murni Itu Terkenal Bernamanya Yang konsumsi Dan beli Kirim Itali Klaimnya Wah asik teman-teman Pokoknya Alhamdulillah Saya selamat 2 hari ini Di kota Shirat Was Dan insya Allah Saya lanjut Sampai Hari Kamis Jadi Alhamdulillah Nah Aman-aman saja juga Kita lihat Oh Masih rame Disini juga Peralatan elektronik Mantap Pokoknya Sudah Alhamdulillah Kotasirat Sudah merangkak Ekonominya Lihat nih Jadi Cuma kalau dari sisi panasnya Kalau saya Bandingkan Sama ada yang di Teheran Kayaknya sih Kayaknya ya Karena saya seringnya Kalau di Teheran itu Di ruangan ya Garang keluar-keluar gini Tapi saya rasakan tuh Kayak lebih panas Disini Saya merasanya sih begitu Kayak lebih panas Temennya banyak jalan kaki Terasa Nah dia sudah jalan Sudah berapa kilo Saya jalan Untuk hari ini Saya yakin Sudah ada 5 kilo Jalan kakinya doang Kemungkinan lebih Malah Nah ini Setelah jalan kaki Panjang tadi Tenteman Sekarang sudah sampai Ke RK Karifon Atau Medoni Bundaran Suhada Juga ini Bundaran Suhada Nah ini Nah disana itu adalah RK Karifon Atau Benteng Karifon Ini dibangun Tahun 1776 1777 Itu Ini dia Ini saya masih ada Satu kilo lagi Perjalanan Nah teman-teman Taman di Benteng Ini Teman-teman Sampai jam 1 Jam 2 Di sini Masih ramai Ada Bakar jagung Senek-senek Jualan makanan Jualan Apa itu Setelahnya Kalau Stiker-stiker Gitu Jadi Gak pernah sepi Saya tahunya Dari kemarin malam Jadi Saya nongkrong Coba Coba lah Dari Bojor wakil Itu Kesini Ternyata Rame Nah ini Saya memunyusuri Jalan yang sebelah sini Mau pulang ke hotel Ini jadi jalan kaki Jauh Saya pesen Snap Snap itu Atau Grab Kalau di Indonesia Grab car Murah Disini Dibandingkan Di Teheran Sangat lebih Murah Cuma Gak dapet-dapet Gitu loh Mungkin masih sedikit Jumlahnya Karena Karena Gak dapet-dapet kan Akhirnya Aku naik bus Ngawur lah Gak tau Jurusannya kemana Intinya Saya ya tau Kalau bus itu Bakal lewat Keramaian Keramaian lah Intinya Bener Saya naik bus itu Gak punya Itu kartu Yang dari Teheran Itu kayak habis Semua gitu Padahal Dua Kartu Untuk bis metro BRT Itu aku punya Dua Tiga bahkan Yang terisi Dua tepi tadi Gak bisa aktif Gak bisa Akhirnya Bayar 20 ribu rial 20 ribu rial itu Kira-kira 1100 rupiah Seribuan lah Dengan Kurs 14.500 Per dolar Jadi Aku tadi Terus naik bus Sudah sekitar Lumayan deket Baru aku Jalan kaki Ya deketnya ini Sudah 3 kilo Memang karena Pesen taksi Gak dapet-dapet Gitu loh Ya akhirnya Terus Itu tadi Ya intinya Kalau jalan Jadi disini Kalau ada yang Deketin Anak muda Gitu Semalam itu Aku di Deketin 5 orang Anak muda Saya juga Pernah nakal Jadi saya Tahu triknya Saya cowi Dia mulai-mulai Ngomong Dicendese Mancing-mancing Gitu Dikira aku Gak bisa Bersihkan Ya Sudah Saya tinggalin Tindah Tempat duduknya Yang penting Posisi disitu Masih Rame Agak rame Gitu Jadi Terima kasih Terima kasih telah menonton